Hai guys selamat siang aku Finlandia Lihat saljunya numpuk di belakang Dan ini gak dibersihin total Dibersihinnya bikin rute jalan aja tuh kayak gitu Supaya bisa buat jalan dan bisa buat anjing aku untuk main di halaman ini Karena kalau dibersihin semua jila gak tau mau ditaruh dimana saljunya Hari ini spesial karena ketemu matahari Jadi spesialnya cuma karena ketemu matahari Kalau lagi winter jarang-jarang lo bisa ketemu matahari disini Jadinya ada matahari kayak gini adalah sesuatu yang spesial Tapi karena ini udah bulan Februari Jadi lebih sering ketemu matahari dibandingin bulan Desember, November, Januari gitu Pasti kalian bertanya-tanya Ada matahari di belakang kenapa saljunya gak mencair ya kan Jadi mataharinya itu gak panas Posesi mataharinya itu gak kayak di Indonesia guys yang panas banget Terus bikin es meleleh Nah kalau disini mataharinya tuh rendah Jadi itu dia gak panas Cuman sinarnya aja bercahaya Tapi cahayanya itu gak panas Jadi saljunya gak meleleh Dan ini suhunya tetap dingin Jangan terkecoh Suhunya adalah minus 20 derajat celcius Ini adalah pemandangan dari halaman belakang rumahku Di depan itu Kalau summer adalah ladang Ladang kentang deh kalau gak salah Tapi karena lagi winter gak bisa dipakai Jadi kelihatan seperti hamparan salju Tuh liat saljunya tuh udah setebal ini Ini mungkin 50 cm kali ya Kurang lebih Nah ini adalah pas atau jalan yang kita bikin Supaya tetap bisa lewat Karena kalau gak ini sedengkul loh Kedalaman saljunya Sedengkul orang dewasa Sedikit lebih di atas dengkul Jadi susah banget buat jalan Aku suka banget deh Kalau lagi ada matahari kayak gini Soalnya tuh Bikin suasana hati lebih ceria Karena aku suka banget sama cahaya Gak suka sama kegelapan Nih tekstur salju Itu Dia lembut Mirip kayak es serut Tapi dia lebih lembut Salju ini gak bisa dibikin snowman Atau dibikin bola-bola salju Karena suhunya terlalu dingin Minus 20 derajat sekarang Jadi salju itu kering gitu loh Gak nempel kayak basah Tuh Mabur dia Kalau Kalau dibentuk Mau dibentuk bola salju Jadi teksturnya tuh kayak misah-misah gitu Dia butuh air Untuk mengikat satu sama lain Jadi baru bisa dibentuk Bikin bola salju Atau snowman Itu kalau suhunya tuh Plus kayak plus satu Plus dua Itu saljunya lebih basah Gak terlalu kering Kayak gini Liat deh Kohon apel aku Dimakanin kelinci Jadi digerogotin gitu tuh Bagian batang bawahnya Aku gak tau ya Ini nanti bakal hidup atau mati Ketika summer Semoga aja masih hidup Padahal buahnya tuh manis Dan gitu buahnya baik banget Jadi sayang banget kalo mati Ini juga Jadi aku punya tiga jenis pohon apel Semua tiga-tiganya Batangnya digerogotin sama kelinci Aku harap gak akan mati Aku harap masih bisa Tumbuh Dan berbuah Summer ini Kalo lagi winter Asupan makanan untuk hewan-hewan liar Kayak kelinci Landak Burung Itu kan terbatas ya Karena semuanya membuku Biasanya kalo lagi musim panas Selain musim dingin Kelinci tuh gak makanin Bagian batang bawah pohon Apapun Biasanya mereka makan yang lain Karena banyak tersedia di alam Tapi karena sekarang Makanan lagi terbatas Karena lagi musim dingin Susah cari makan Jadi kelinci itu Makanin bagian Bawah batang pohon-pohon Yang masih muda Yang masih kecil Kayak pohon apel yang tadi Harusnya tuh Pohon apelnya Aku kasih kayak ram-raman gitu loh Melingkar Biar kelinci nya itu Gak bisa makan Tapi disini itu Kelinci nya gede-gede Lebih gede dari kucing Jadi kayaknya Walaupun dikasih Pager Ram-raman Kelinci nya tetep bisa loncat Dan tetep bisa makan Nah ini aku juga Masih makan burung Ini isinya kacang Kacang tanah biasa Dihancurin agak kecil Biar gampang makannya Terus ini juga Makanan burung Kalau udah sekali Ngasih makan burung liar Di musim dingin kayak gini Itu gak bisa sekali doang Tapi harus Konsisten sampai musim dinginnya berakhir Karena kalau enggak Burungnya bisa mati Karena kan mereka udah Apa ya Tergantung Sama makanan yang kita kasih Di tempat itu Mereka akan kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi Jadi Mereka tau itu adalah tempat Yang pasti ada makanan Nah kalau kita berhenti Ngasih makan Di tengah-tengah musim dingin Misalnya Itu kasian Burungnya bisa mati Karena gak tau lagi Mereka mau cari makan dimana Aku gak sabar Nungguin salju-salju ini Semuanya mencair Total Jadi aku bisa lari Dan aku juga bisa goes Sepedaan Kalau lagi musim dingin kayak gini Saljunya kan tebal Udah gitu dingin Aku males banget Olahraga di luar ruangan Karena kan harus pake bajunya Berlayer-layer Berlapis-lapis Jadi tuh berasa berat Di badan Jadi gak enteng gitu Terus kalau mau sepedaan Juga lebih bahaya Karena kan licin Biasanya sih saljunya itu Cair di bulan Mei Jadi masih Beberapa bulan lagi Masih cukup lama Dan cairnya itu Berkala Bertahap Karena kan suhunya Juga naiknya pelan-pelan Gak drastis Berubah tiba-tiba panas So Ketika salju-salju ini mencair Itu gak mengakibatkan banjir Cuman basah aja Becek Genangan Kayak kayak musim hujan gitu ya Di Indonesia kan basah Becek Terus berlumpur Gak enak juga kan Buat jalan-jalan di luar Beginilah Suasana Halaman belakang rumah Di Finlandia Ketika musim Dingin Selanjutnya numpuk Gak enaknya tuh Kalau rumah Sendiri Yang bentuknya Sendiri Kayak gini Karena kan disini Ada beberapa tipe rumah ya guys Ada yang bentuk ya Apartemen Ada yang rusun Ada yang Dalam kompleks perumahan Gitu macem-macem Nah kalau yang jenisnya kayak gini Detach house Single detached house Itu semuanya diurus sendiri Kalau yang di perumahan gitu kan Ada yang ngurusin ya Atau di apartemen Gak perlu ngurusin halaman sendiri Tapi kita tinggal bayar Kayak biaya Maintenance aja Nanti dari perusahaan Akan ada yang Orang yang ngerjain itu Gak enaknya Kalau rumah single Kayak gini Ya Semuanya dikerjain sendiri Tapi yang aku suka Di rumah ini Halaman belakangnya tuh Menghadap Matahari Jadi Cahayanya banyak Masuk ke dalam ruangan Gak perlu Pake lampu lagi Apalagi kalau lagi Musim panas ya Karena kan Siang harinya panjang Itu gak pernah Nyalain lampu Sampai ke ujung itu Adalah masih Tanah kita Dan di seberangnya Ada tetangga Rumah orang Mereka juga punya Halaman yang luas Sampai Tapi luasnya Memanjang ke sana Cuman kita gak bisa lewatin Karena ini saljunya Tebel banget Dan gak dibersihin Jadi emang Gak dipake buat lewat Gak ada yang mau ke sana juga Dan seperti biasa Langit ya Warnanya biru Cerah banget Karena minim polusi